memang karena memang pergaulan juga bebas pada saat itu ya seperti apa Bang pergaulannya waktu aku artinya pergaulannya bebas liberal bebas dalam pergaulan juga bebas maka memang tidak jarang diketemukan memang dimana-mana ada lahir anak tanpa ayah lahir anak tanpa ayah bahkan seperti yang demikian dulu banyak ya bahkan di depan perusahaan salah satu perusahaan di muka kuning di pintu masuknya juga ada yang lahir kan gitu kira-kira ada yang lahir dan itu tidak punya ayah tidak jelas gimana ayahnya jadi malam ini tetap aura di pagi hari ya Bang semangat yang luar biasa semangat yang luar biasa malam ini kita kedatangan guest speaker yang ah jam terbangnya udah kemana-mana ya menurutku udah keluar kota udah kemana-mana lah dan tapi agak independen dulu Bang ini tidak bawa-bawa pasal-pasal dulu malam ini ya karena apa karena kita berbicara santai tapi kritis baik selamat malam saya Sorianto Lembanggaul Serjana Hukum saya tinggal di Batam pengacara kondang belum kondang lah jadi ya Bang ini di barisan Hotman Paris loh hahaha oke Bang topik ini teman-teman kita lagi membahas yang saya berangkat dari kegelisahan perempuan ya kegelisahan perempuan yang memang mungkin saya belum ada di tahun 90-an di kota Batam ini namun banyak hal yang masih simpang siur yang saya dapatkan kenapa saya baru jalan tujuh tahun hampir tujuh tahun di Batam tapi begitu banyak eh pandangan-pandangan awam yang cukup negatif terhadap perempuan di Batam ini nah dan saya yakin malam ini akan terjawab semua pandangan-pandangan yang negatif tadi mungkin enggak semua tapi minimal kita menghadirkan orang yang ada pada masanya ya oke Bang saya mau bertanya langsung ke poinnya kenapa kenapa sampai ada perempuan-perempuan di tahun 90 abang 92 ya di Batamnya iya 92 abang 92 di Batam pada saat di jaman itu pada saat masa itu emang bagaimana sih Bang perempuan itu di Batam ini sampai ada image yang demikian iya 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 baik memang saya datang sampai di Batam bulan Juli eh 92 ya iya 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 dengan tulusnya merantau di Batam pari pencari kerja garis-garis lah umumnya ya karena memang penerimaan di elektronik memang boleh dikatakan hampir 90% adalah perempuan yang diterima 18 sampai 25 tahun artinya umurnya selalu dibatasi kita juga tidak paham kenapa harus dibatasi seperti itu kita tidak paham pada saat itu jadi di Batam ini kan memang pada pertumbuhan ekonomi di bidang produksi elektronik dulu memang Batam luar biasa artinya ribuan perusahaan di Batam memang memperkerjakan perempuan, 90% perempuan dan tidak jarang perusahaan itu mengatakan masih belum kawin ada catatan, belum kawin kita melihat beberapa persyaratan itu memang dilampirkan? iya umur 18 sampai 25 belum kawin dan kita juga tidak paham masuk perusahaan itu kenapa harus memang belum kawin kan seperti itu artinya karena memang lonjakan memang anak-anak gadis itu memang sangat luar biasa dan kemudian secara kuantiti dengan laki-laki memang sangat timpang sekali, sangat jauh makanya dengan hubungan secara ini artinya sudah secara kedewasaan juga memang bahwa artinya kuantiti perempuan dan laki-laki itu memang sangat jauh ya memang sulit boleh dikatakan memang para gadis-gadis di Fatame ini memang ya boleh dikatakan banyak kesulitan mendapat teman ataupun namanya pacar artinya tidak banyak yang tidak kebagian gitu ya kan tidak kebagian karena memang kuantitinya memang sangat banyak sangat jauh di dalam perusahaan itu ibaratnya kan menerima seribu sembilan ratus itu perempuan laki-laki paling seratus kira-kira perbandingannya seperti itu dan itu pun dibatasi umur 18 sampai 25 tahun kira-kira seperti itu memang ya kalau pada saat itu memangnya kita juga sampai di sini sangat memang sangat terbeban melihat situasi itu memang diakibat karena memang jumlah kuantiti itu yang sangat berbeda maka memang ada ketimpangan dan yang kedua ya biasanya memang para perempuan yang anggaplah beranjak dari kampung yang tidak pernah memang dengan leluasannya memakai uang dan ternyata di sini memang punya penghidupan dan banyak uang memang kehilangan kendali ya boleh dikatakan adik-adik itu kehilangan kendali lah artinya sudah menganggap bahwa uang ini memang segalanya bagi dia segalanya bagi dia maka dengan diisi dengan ya kalau memang dia gajian dia dibawa happy segala macam ya jarang mungkin memikirkan ke depan hanya masih berpikiran dalam waktu kurun waktu sesaat itu jadi kalau dikatakan memang ya menganggap dipandang sebelah mata pada tahun 90-an sampai 2000 garis-garis di Batam ya memang karena situasi itu seperti gimana ya memang karena memang pergaulan juga bebas pada saat itu ya seperti apa bang pergaulannya waktu apa? artinya pergaulannya bebas kalau memang tinggal dimanapun mereka kos artinya pengawasan terhadap penyakit masyarakat itu belum begitu ketat ada pun RTRW tidak masih mengabaikan itu tidak tidak ada pengawasan soal itu kebebasan bergaul itu jadi di satu rumah bebas untuk kumpul kebo bersama-sama laki-laki dan lawan jenis bebas pada saat itu bebas itu apa karena memang sorry kan katakanlah si RTRW ini kan ya memang harusnya kan udah bertugas ke situ apa memang perangkat RTRW ini juga yang begitu juga atau gimana sebenarnya? saya pikir RTRW-nya tidak begitu tapi memang karena situasi itu lonjakan daripada masyarakat itu memang sangat kuantitinya sangat banyak yang kedua tidak terkontor yang ketiga memang karena memang sibuk super sibuk semuanya ambil kesibukan masing-masing karena memang dulu yang saya ingat itu sampai bisa 3 sip loh 3 sip masuk jam 6 pagi keluar jam 2 masuk jam 3 keluar jam 11 jam 11 sampai pagi pekerjaannya begitu saja pekerjaan terus jadi soal pengawasan RTRW dulu pada saat itu memang belum sampai ke sana soal pengawasan pendataannya pelarangan terhadap kumpul kewa dan segala macam itu memang kita lihat masih kurang lah kurang diperhatikan pada saat itu artinya memang betul-betul Batam liberal bebas dalam pergaulan juga bebas maka memang tidak jarang diketemukan memang dimana-mana ada lahir anak tanpa ayah lahir anak tanpa ayah kan seperti itu berarti yang demikian yang demikian dulu banyak ya Pak iya bahkan di depan perusahaan salah satu perusahaan di muka kuning di pintu masuknya juga ada yang lahir kan gitu kira-kira ada yang lahir dan itu tidak punya ayah tidak jelas gimana ayahnya jadi tapi artinya bukan itu melihat sendiri waktu itu saya dulu rumah di belakang tapi belum tidak melihat wujudnya ya tidak melihat wujudnya tapi tahu situ-situ tapi tahu memang seperti itu tapi artinya ya gak terlalu banyak juga lah tapi kan soal berita informasi kemiringan informasi ini kan cepat artinya sampai ke kampung sampai kemana sampai kemana aja memang dulu belum ada media sosial seperti ini sepatu artinya ya namanya masyarakat kan hal-hal yang negatif itu kan cepat menjalan informasinya kan cepat saya pikir memang seperti itulah pandangannya dulu maka dianggap sebelah mata lah dulu artinya jika lo memang ada adik-adik ngirim ke kampung uangnya dari mana ya benar gak ya kan gitu ada suatu tanda tanya ya asingnya dari mana kan gitu kira-kira namun memang dia karena memang betul-betul dia bekerja orang-orang yang baik itu memang bekerja secara sipsipan dan overtime banyak maka wujudnya banyak kan gitu kira-kira jadi ngirim ke kampung juga cepat di samping daripada perantau debatam ini juga dianggap sebagai memang posisinya lebih bagus bisa dibandingkan dengan daerah Jakarta dan di mana-mana Batam kan gitu kira-kira ya orang selalu memang selalu melihat Batam itu lebih spesial lah karena saya pernah di Jakarta juga dan yang kumpul keboi itu ada juga bahkan banyak di Jakarta yang begitu-begitu sebenarnya karena saya tetangga kosan saya juga dulu begitu gitu artinya tapi gak tercap gak ada imajenya Jakarta walaupun mungkin ada tapi gak terlalu booming seperti Batam gitu loh bang maksudku dan itu juga sebenarnya hanya tidak tidak begitu juga ya walaupun memang ada kejadian itu puluhan mungkin tapi gak semuanya artinya kita harus bisa memetak-metak artinya jangan sampai menganggap anak jaris gak benar memang tapi kejadian itu duduk ya ada ada beberapa lah dan memang ya karena memang boleh dikatakan memang pergaulan itu bebas jadi siapa yang memang tidak bisa mengontrol dirinya ya celaka lah tapi siapa yang bisa mengontrol kan selamat juga kan gitu ya artinya tetap dan bahkan juga mulai dulu pacaran tetap menjadi rumah tangga sampai sekarang ada juga banyak di Batam seperti itu tapi artinya perlu dipahamkan bahwa memang ya tidak sebanyak yang dia pikirkan juga tapi kalau soal kejadian itu ada ya ada kan gitu ya karena di Batam Asia karena memang ya aturan itu memang dalam pengawasan itu memang belum begitu diterapkan dulu tapi setelah tahun 2000 2000 ya 2000 sampai sekarang saya pikir ya udah jarang lah kedengaran seperti itu kan nah sudah jarang karena memang ya pemerintah juga dalam pengawasan itu melalui RT RW itu sudah ketat itu pengawasan terhadap penyakit masyarakat itu minum-minum kumpul ke bawah semuanya kan sudah diawasi melalui RT RW juga sudah ada pengawasan yang khusus jadi tidak jarang kan Sepul PP menangkap ya kan bahkan jam bertamu juga sudah ada sudah ada aturan RT RW juga sudah membuat suatu aturan di lingkungan masing-masing jam bertamu tidak bisa satu lawan jenis kalau memang bisa dibuktikan bahwa memang adik kandungnya kalau dulu kan sembarang aja bisa memang sampai berapa orang satu rumah tapi bisa campur jenis jadi kesempatan yang tidak baik juga banyak besar artinya mereka merasa mereka tidak ada yang mengawasi tidak ada yang mengawasi terjadilah hal seperti itu tapi ini ya teman-teman di luar sana karena apa klarifikasi dari abang ini cukup jelas sekarang artinya kita harus pintar memetak-metakannya abang ini tidak pungkiri benar adanya ada yang demikian tapi tidak semua mungkin katakanlah persentasenya itu kita gak bisa buat akurat tapi yang jelas ada tapi gak sebanyak yang dia tahu juga tapi yang pertama juga akibat daripada keluarnya si dia artinya lagu yang dikarang siapa itu ya Batam Nebelaw itu juga membuat memang satu pertimbangan bagi mereka itu memang atau pengalamannya sendiri gak tahu memang ada yang seperti itu tapi bagi yang mendengar itu Batam itu seperti apa gitu memang Balau gitu sampai dia bersumpah-sumpah tidak Batam ke Batam karena memang dia mendapat kecelakaan disini kan karena pengaruhnya lagu udah kemana-mana iya seluruh Indonesia kan Batam Nebelaw artinya membuat itu satu gambaran memang di Batam itu siapa-siapa negatif wah gadis-gadis di Batam gak ada yang murni lagi itu pikirannya gitu buat lagu ini perlu juga ini iya harus diklarifikasi ini sama yang buat lagu iya sebenarnya jadi padahal itu bukan seberapa kan tapi pemahaman orang yang mendengar itu Batam itu seperti apa ya padahal mungkin pacarnya satu doa aduh mungkin saja itu karena pengalaman pribadi kawannya saja maka dikarang lagu seperti itu menunjukkan performen Batam itu seperti apa dulu suasananya seakan-akan memang sudah kebanyakan anak-anak garis yang datang dari kampung sudah hamil atau tidak ini salah langkah dalam namanya kegulungan bebas lah semua dianggap demikian tapi gak seperti itu juga itu itu teman-teman jadi abang ini menjelaskan di sini artinya kita harus lebih wise lagi untuk kasih apa ya memandang hal-hal apapun itu jangan ngasal ya abang selama kita belum punya data yang akurat tidak data yang akurat oke bang itu cukup ini ya karena penjelasan yang sedemikian menurut saya sudah detail ya sudah jelas artinya perempuan itu sudah ini pandangan dari seorang laki-laki pria dewasa yang memang sudah ada di tahun itu 92 ya bang di masa-masa yang memang perempuan yang dianggap sebelah mata dan yang berbicara langsung pihak laki-laki oke yang pengalaman yang pengalaman tapi tapi gak gak pernah melakukan atau berpengalaman yang sorry bang karena kalau kalau yang saya dengar ah kok di Batam itu mah dulu satu laki-laki pacarnya bisa 10 gitu itu boleh gak dikasih sedikit cerita aja gitu ya saya pikir itu ya walaupun itu memang suatu fenomena ya bisa saja terjadi bagi pribadi-pribadi kan tapi itu tidak menjadi suatu pegangan kan ya pertama dulu memang karena memang kuantiti perempuan dan laki-laki itu perantau yang di Batam ini kan saling jauh kembali ya bisa saja itu dibungkinkan tetapi tidak menjadi ukuran kan tidak menjadi ukuran kalau memang ada pribadi orang seperti itu datang dari menganggur karena memang anak-anak gadis itu dikasih kebutuhannya dikasih rokok segala itu kan secara pribadi gak bisa jadi ukuran kan ya itu tidak bisa menjadi ukuran artinya bagi apapun yang dulu itu memang ada hal-hal yang membuat demikian dan artinya kalau itu lagi ya kalau aku sih menangkap kalau kita gak pintar jaga diri ya celaka lah memang karena banyak satu kebebasan itu ada kebebasan kan secara lingkungan juga memang dibebas bebas pada saat itu jadi sesukanya jadi kalau memang siapa gak bisa menjaga dirinya mungkin saja celaka kan gitu itu cukup cukup detail teman-teman artinya aku sih berharap kebetulan ini wadah perempuan yang dimana kita diajak berpikir cerdas saya berharap karena sebenarnya ini muncul ketika ini ada beberapa beranggapan yang begitu tadi jadi dia langsung buat image batang itu sesenegatif itu nah itu tidak pas tidak pas dan yang berbicara laki-laki oke terima kasih lanjut dari situ bang saya mau karena saya ikutin bahkan sampai saat ini saya sudah berumur 32 dan saya sampai batang ini kayaknya umur 24 atau 25 tahunnya dan saya orang yang mengikuti artinya apa yang sedang terjadi di batang itu saya cukup cukup melihat cukup tahu gitu saya lebih fokus ke pendatang orang-orang rantau ya bang anak-anak rantau gitu nah yang saya lihat banyak saya gak bisa katakan yang jelas lebih dari 2-3 orang mungkin karena saya pribadi teman saya pribadi pun bahkan punya background pendidikan yang sarjana gitu bang tapi gak bisa bertahan di batang ini 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 kenapa gitu mungkin abang lebih inilah iya iya apa yang memang kita lihat awal pertama juga memang datang merantau di sini punya gaji punya penghasilan cukuplah melebihi apa yang pernah dia dapatkan di kampung saya pikir memang adik-adik ini terlena dengan diterimanya penghasilan itu terlena tidak berpikir secara jauh apa yang di harus lakukan sekarang gitu yang kita lihat yang jelas sebagai operator di sana kan progres prospek daripada pekerjaan itu kan sebenarnya dia sudah harus paham sampai di mana di sini padahal sementara tadi penerimaan itu kadang dia kontrak tapi setelah dia mau melamar kembali dibatasi oleh umur tentu saja dia kan sudah harus paham bahwa memang dia beberapa setelah berumur 25 tahun kan dia akan tidak dipakai di dalam perusahaan kan gitu kecuali dia memang beberapa orang yang sudah dipastikan menjadi permanen tetapi kalau memang dari awalnya juga kan sebelum dia kerja maka ada kesepakatan kerja kontrak kan tentu saja dia tahu sampai kapan dia harus bekerja di situ kan dan setelah habis dia pekerja di situ kan dia memang kebanyakan boleh dikatakan banyak yang pusing sebelum dapat dia kontrak dia sudah pusing aku kerja apa ya aku kerja apa ya akhirnya setelah dia tidak mendapat suatu pekerjaan di Batam maka dia pulang kampung kan gitu ya maka tidak jarang kita lihat memang sampah itu boleh dikatakan maaf ya sampah tidak bisa dipekerjakan akhirnya dia ke kampung namun di kampung pun dia bukan mendapat suatu kesejahteraan kan gitu ya bukan sejahtera bukan dia merasa aman di kampung tetapi karena memang tidak ada pelarian karena di Batam juga tidak ada satu pekerjaan maka mau tak mau harus ke rumahnya ke kampungnya kan gitu ya artinya ada hal-hal yang salah yang kita lihat memang hal-hal yang salah seperti ini kalau menurut hemat kita dan banyak kita kasih saran melalui pemuda-pemudi di gereja kan waktu kita menjadi pembinaan seperti itu pada saat bekerja di perusahaan punya cukup uang pikirkanlah untuk menjadi batu loncatan bagi pekerjaan yang lain kan seperti itu ya dia harus dia punya modal sedikit punya waktu pakai waktu yang semaksimal mungkin untuk mengejar impian-impian ke depan begitu harusnya kan lebih baik harusnya seperti itu dia harus mengejar impian ke depan melalui pekerjaan dan cukup dengan uang dan waktu ini harus mengejar yang betul-betul berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian harus dilakukan itu agar memang menjadi biarlah pekerjaan yang ada sekarang ini menjadi batu loncatan kepada hal-hal yang prospek yang lebih baik contoh pada saat dia bekerja masihkah dia punya waktu untuk kursus baik itu kursus menjahit kursus salon kursus kecantikan dan apa saja kira-kira yang menjadi suatu pekerjaan dia nanti kelak ke depan kan itu sudah merupakan suatu usaha yang antipati yang suatu mengantisipasi ke depan bagaimana dia memang tidak tergantung kepada perusahaan karena memang dari awal sudah kita tahu sudah jelas bahwa dia harus bekerja 2 tahun lagi dibatasi dan umur juga harus 25 tahun maksimal jarang yang menerima 25 tahun ke atas dibatasi maka dengan sendiri dia harus berpikir memang agar bisa bertahan di Batam banyak hal-hal yang harus dilakukan dulu sebagai persiapan untuk menuju masa depan itu itulah yang seperti tadi adalah kursus kursus-kursus kan bisa untuk mengambil sertifikasi suatu skill karena di dalam perusahaan kan tidak ada skill dalam pekerjaan itu tidak merupakan skill karena yang saya tahu juga hanya operator jadi kita dipaksa untuk robot artinya tidak bisa menjadi suatu andalan bagaimana itu menjadi suatu pekerjaan ke depan maka perlu diantisipasi merupakan suatu mencari suatu keahlian apa saja lah menurut kemauan dia kalau memang tahun sekarang sudah banyak banyak perkembangan lah kita lihat semenjak tahun 2005 lah ya bahkan tahun 2000 kita sudah melihat prospek artinya sudah banyak yang dojang doli-doli atau perempuan sudah ambil kuliah sudah mulai ya laki-lakinya juga ambil sertifikasi bahkan tidak ada yang jarang bagi pedagang itu kan merupakan skin akhirnya dia tetap bertahan di batang jadi kalau memang tidak ada kemampuan untuk suatu pekerjaan di batang untuk mengambil suatu dasar penghidupan pekerjaan tentu saja karena akan pulang kampung ya nah itu dia jadi itu jauh-jauh sudah harus dipikirkan agar memang ini kan harus dihadapi nih jika memang itu sudah dipikirkan dari awal maka tidak akan mengalami seperti itu maka dia akan tetap bertahan di batang kira-kira seperti itu artinya tapi gini loh bang karena jiwa-jiwa muda saya enggak mudah-mudahan saya salah iya ini kan kaum-kaum milenial ini ketika disampaikan demikian mereka kadang apa urusanmu gitu ini yang kadang saya buat geram gitu justru iya enggak sih artinya apa ya bagaimana kita menyikapin apakah kita mau terbeban untuk ini loh deh ini loh gini-gini karena saya pribadi nih bang saya pernah kebetulan saya pernah pengurus di penguang marga saya saya coba berbicara ke mereka gini loh deh gini-gini apaan sih malah digituin iya itulah itu kan masih artinya boleh dikatakan kedangkalan kan kedangkalan cara berpikir yang sebenarnya pada awalnya tanpa diberitahu orang lain dia harus berpikir itu yang sebenarnya iya betul harus memang harus tergerak dari dirinya sendiri untuk membangun bagaimana masa depan masa ke depan dirinya sendiri dirinya ke depan dia harus memang dari dasarnya harus dari dia jadi kira-kira jadi kalau memang tidak didasari pemikiran hal seperti itu ya walaupun dia mendengar siakan-akan yang gak menggurui kan gitu ya dan itu yang jelas itu merupakan suatu kedangkalan cara berpikir itu padahal semua sekarang sudah jalan loh dari gereja-gereja pungguan itu memang sudah memberikan pemahaman semuanya berperan dari gereja komuniti-komuniti yang lain pungguan dan segala macam itu sebenarnya berperan memberikan pengarahan melalui kumpulan-kumpulan naposok itu diarahkan sebenarnya tetapi ya berhasillah beruntunglah bagi yang adik-adik yang mendengarkan tetapi yang jelas yang tidak mendengarkan itulah yang menjadi korban pulang ke kampung namun di kampung kan bukan suatu bukan nyaman dia di kampung tapi menjadi pelarian kan ya alternatif terakhir dia di kampung bukan jika lo memang dia nyaman di kampung masih beruntung kan karena dia nyaman ini bukan nyaman tapi jalan keluar artinya alternatif terakhir dia harus pulang kampung karena tidak ketidakmampuannya untuk memang berdikari di batang survive di sini jadi perlu dipahami jadi ke depan juga adik-adik yang memang adik-adik yang masih sekerja sekarang memang berpikirlah bagaimana untuk boleh bertahan di kota kita ini kan kalau memang mau lama di sini persiapkan dirimu jangan malah gaji tadi dibuat beli motor pacar ya pak seperti itu malu ah malu karena saya sering dengarin kalau orang apalagi orang tua dengar seperti itu alah kesedihnya kalau sempat orang tua padahal orang tuanya tidak pernah dikirimin uang tapi pacarnya ditanggung semuanya kan aduh anangka malangnya itu masih ada loh begitu aduh kita gak bisa katakan ya soal ada tidak ada tapi itu hal yang gak bener lah jangan jadi buat KDK Logos teman-teman di luar sana ini mungkin ada buat referensi ya artinya sesantai ini kita berbicara tapi sebenarnya kita lagi bahas masa depannya iya dong iya kenapa? benar tidak satu dua orang yang sudah pulang kampung dan itu sebenarnya opsi terakhir karena apa? karena gak mampu lagi membiayai hidupnya di Batam itu sebenarnya beda kalau cerita kalau dia lulus penis di kampung iya kalau itu kan itu suatu prestasi tapi kalau kita sudah gak mampu lagi survive di Batam dan harus pulang kampung kita gak bilang di kampung itu hidup gak sejahtera enggak tapi tapi kita harus dia sendiri tidak nyaman juga di kampung masalah ketidaknyamanan itu tidak nyaman juga masalahnya iya benar benar kalau nyaman dia berarti peningkatan juga peningkatan juga iya karena ada niatnya mungkin mau membangun desanya membangun desanya masih paturin hutan lebih ya korek nah itu jadi